Selanjutnya, salah seorang perajin gambus, alat musik tradisional Melayu, bisa memasarkan produknya sampai ke luar negeri. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Fakta Terkini hari ini. Saya N.J. Ang, hati-hati di jalan dan salam untuk keluarga. Good people, tahu ini alat musik apa? Ya, gambus. Alat musik gambus Melayu ini merupakan perpaduan budaya Melayu dengan Islam. Perkenalkan Robitha Irawan, salah satu perajin alat musik gambus yang telah mendunia. Di tangan warga pekan baru ini, alat musik gambus mampu menembus pasar internasional. Pada proses pembuatan gambus, kayu yang digunakan Robitha, dari pohon nangka, mahoni, dan akasya. Proses pengerjaan bisa memakan waktu hingga dua minggu. Gambus dibuat dari satu kayu utuh yang sudah kering. Agar menghasilkan bunyi yang indah, butuh keahlian dan kesabaran dalam pembuatan alat musik tradisional gambus ini. Pertama ada yang memakai kulit untuk papan suaranya, ada juga yang menggunakan kayu, ada juga yang menggunakan pet, tergantung ada beberapa permintaan dan kebutuhannya juga. Alat musik tradisional buatan Robitha telah menembus pasar internasional. Pembeli dari negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura kerap memesan darinya. Selain itu, ia juga pernah terima pesanan dari Afrika Selatan. Berbeda dengan alat gambus tradisional yang tidak menggunakan fret, gambus buatan Robitha dilengkapi dengan fret. Tujuannya untuk mempermudah proses pembelajaran bagi yang ingin memainkannya. Hal ini dilakukan agar generasi muda tertarik dan lebih mudah memainkannya. Oki Sulistio melaporkan untuk NET.